Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gas ken. Bab 4130 Sampai, 4132, Chen Wenliang mengambil tindakan. Dia mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Chen Ping menghancurkan susunan teleportasi yang berusia ribuan tahun. Chen Ping tidak menghancurkan susunan teleportasi, tetapi menghancurkan seluruh asosiasi master kedokteran mereka. Chen Wenliang sangat cepat dan menangkap Chen Ping. Chen Ping merasakan angin kencang datang dari belakang, tapi dia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Malah berbalik sedikit dan menghindar. Chen Wenliang baru saja berada di puncak alam kesengsaraan, dan Chen Ping tidak takut. Setelah melarikan diri, Chen Ping masih memilah pola formasi. Pola formasi yang awalnya tidak jelas secara bertahap menjadi jelas di bawah gambaran Chen Ping. Namun tidak ada yang tahu apakah penggambaran pola Chen Ping itu benar. Jika kacau dan pola susunannya salah, susunan teleportasi tidak akan berguna sama sekali. Chen Wenliang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping menghindari serangannya bahkan tanpa melihat, seolah-olah dia memiliki mata di belakangnya. Berhenti, aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Chen Wenliang menamparkan Chen Ping lagi. Kali ini, Chen Wenliang tidak lagi menangkap Chen Ping, tetapi membunuhnya. Chen Ping mengangkat tangannya dengan santai, dan terdengar ledakan yang diikuti dengan telapak tangan Chen Wenliang yang saling bersentuhan. Tubuh Chen Wenliang langsung mundur tiga langkah, tetapi Chen Ping tidak bergerak sama sekali. Saat ini, semua orang terkejut, bahkan Liu Ruyan mengikuti Niheng dengan mata melebar dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak tahu betapa abnormalnya kekuatan Chen Ping selama periode ini. Semua apotekar juga tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa master formasi hampir sama dengan apotekar. Dalam hal budidaya alam sejati, kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Namun siapa sangka bahwa Presiden Asosiasi Master Kedokteran yang berada di puncak alam kesengsaraan, akan dengan mudah ditolak oleh Chen Ping dengan satu telapak tangan. Dan tampaknya Chen Ping masih sangat muda, dan kekuatannya tidak melampaui alam kesengsaraan tingkat enam. Bagaimana dia melakukannya, wajah Chen Wenliang menjadi sangat jelek, dan kemudian dia berteriak dengan marah, Mari kita semua bekerja sama dan menangkap anak ini. Jika kita melihatnya menghancurkan formasi, kita tidak akan pernah ingin pergi ke kota Yongle. Chen Wenliang meraung marah, dan semua apotekar siap mengambil tindakan. Bagaimanapun, susunan teleportasi ini terkait dengan kepentingan semua orang, dan tidak ada yang ingin melihat Chen Ping menghancurkan susunan teleportasi. Siapa yang berani bergerak, ketika Liu Ruan mengikuti Ni Hang, dia dengan cepat melompat dan berdiri di depan Chen Ping. Apapun alasannya, jika seseorang berani mengincar Chen Ping, Liu Ruan pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Dia akan selalu berdiri di sisi Chen Ping. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi sisi Chen Ping. Liu Ruan, kamu adalah seorang apotekar dari wilayah utara. Apakah kamu masih ingin mengganggu urusan kami di wilayah tengah? Minggir segera, jika anak ini merusak susunan teleportasi, kamu juga pelakunya. Chen Wenli yang meraung dengan marah, Presiden Chen, saya percaya pada Chen Ping, dia bertekad untuk tidak menghancurkan susunan teleportasi, keterampilan susunannya sangat kuat. Liu Ruan dengan cepat menjelaskan, dia ingin mengulur waktu untuk Chen Ping, dia tahu bahwa Chen Ping pasti yakin, jadi dia akan melakukan ini. Betapa hebatnya, apakah dia masih bisa memasang susunan teleportasi kuno ini? Tidak ada yang berani menyentuh susunan teleportasi ini selama ribuan tahun, dan sekarang dia mulai mengukir dan melukis secara acak. Jika ada sedikit perbedaan pada salah satu garis dalam susunan teleportasi ini, seluruh susunan teleportasi akan hancur. Kamu harus membujuknya untuk segera berhenti, kalau tidak dia akan benar-benar membuat orang marah. Liki berkata pada Liu Ruan, sebagai master formasi yang diabadikan dalam asosiasi master kedokteran, selama bertahun-tahun, dia hanya berani mempertahankan susunan teleportasi dan tidak berani membuat perubahan apapun pada susunan teleportasi. Bahkan jika itu dalam keadaan rusak dan garis susunan teleportasi menjadi kabur, Liki tidak akan berani memindahkannya dengan santai. Setelah mendengarkan kata-kata Liki, Liu Ruan menoleh untuk melihat Chen Ping. Ketika dia hendak berbicara, Chen Ping sudah berdiri. Oke, susunan teleportasi ini hanya formasinya yang rusak, dan beberapa formasi sangat saling berhubungan sehingga susunan teleportasi dapat dibuka. Tetapi tidak ada cara untuk berteleportasi. Sekarang saya telah menggambar ulang pola formasi dan mengubahnya sedikit. Dengan cara ini, meskipun formasi teleportasi dalam keadaan rusak dan tidak dapat diteleportasi, tidak akan ada insiden yang merugikan seperti yang baru saja terjadi. Chen Ping berkata dengan ringan, Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, semua orang tidak percaya bahwa Chen Ping dapat memperbaiki susunan teleportasi dan melakukan modifikasi. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah formasi kuno. Bahkan jika Chen Ping adalah master formasi, tidak mungkin dia dapat membuat perubahan pada formasi kuno. Apakah kamu benar-benar memperbaiki susunan teleportasi? Liki bertanya dengan kaget, Tentu saja, kamu bisa menyalakannya dan mencobanya. Chen Ping berkata dengan tenang, Liki melirik ke arah Chen Wenliang. Bagaimanapun, Chen Wenliang adalah presidennya. Hanya ketika Chen Wenliang berbicara, Liki dapat mengaktifkan susunan teleportasi. Kamu pergi dan lihat, Chen Wenliang berkata pada Liki. Liki mengangguk, lalu berjalan mendekat, melihat susunan teleportasi di depannya, dan kemudian meletakkan batu roh. Segera, batu roh menyala dan susunan teleportasi diaktifkan. Karena bisa dinyalakan, ini membuktikan bahwa susunan teleportasi tidak dirusak oleh Chen Ping. Saat ini, Chen Wenliang juga menghela nafas lega. Presiden, meskipun susunan teleportasi dapat dibuka, bukan berarti telah diperbaiki. Baru saja dapat dibuka, tetapi ada kesalahan selama transmisi. Kata seorang pejabat senior dari asosiasi apotekar. Ya, susunan teleportasi baru saja bisa dibuka. Bisa membukanya sekarang tidak berarti apa-apa. Kita perlu berteleportasi sebelum kita mengetahui apakah susunan teleportasi benar-benar diperbaiki. Kata Chen Wenliang, teman-teman, siapa yang mau mencobanya? Li Qi melihat ke apotekar di sekitar dan bertanya. Tapi tidak ada yang berani bergerak, setelah mengetahui bahwa susunan teleportasi baru saja rusak dan banyak orang terluka. Siapa yang berani mencobanya? Sekarang Chen Ping telah memindahkan susunan teleportasi lagi. Jika terjadi sesuatu, itu akan berakibat fatal. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya. Melihat tidak ada yang berani mencobanya, Li Qi sangat malu. Saya datang, setelah Liu Ruian selesai berbicara. Dia langsung masuk ke susunan teleportasi. Liu Ruian percaya pada Chen Ping, jadi dia tidak takut sama sekali. Niheng, ikuti nona tertuamu, jangan berlarian saat kamu sampai di kota Yonggel. Tunggu aku. Chen Ping berkata pada Niheng, Chen Ning percaya dengan kekuatannya sendiri, masih tidak masalah dengan susunan teleportasi ini. Niheng menganggup dan masuk ke susunan teleportasi. Melihat Liu Ruian dan Niheng masuk ke dalam formasi, yang lain juga percaya pada Chen Ping. Bagaimanapun, Liu Ruian baru saja melindungi Chen Ping, jadi dia jelas bersama Chen Ping. Aku akan mencobanya juga, pada saat ini. Seorang apotekar juga masuk ke dalam susunan teleportasi. Jika benar-benar berhasil, maka mereka tidak perlu antri dan bisa mencapai kota Yonggel secepatnya. Setelah melihat beberapa orang tidak takut dan langsung masuk ke dalam susunan teleportasi, banyak apotekar mulai ragu-ragu. Segera, susunan teleportasi dipenuhi oleh lusinan orang. Melihat stafnya penuh, Liki berkata, semuanya, mohon diperhatikan, saya akan mengaktifkan susunan teleportasi. Setelah mengatakan itu, Liki mengaktifkan batu roh. Susunan teleportasi terbuka seketika, kecemerlangan mulai mengalir, dan aura ruang memenuhi seluruh susunan teleportasi. Saat ini, di kota Yonggel, yang jaraknya puluhan ribu mil dari sini, ada juga beberapa biksu yang menjaga susunan teleportasi. Elder Song, jelas ada lebih sedikit orang yang menghadiri konferensi master kedokteran tahun ini. Susunan teleportasi telah diam selama beberapa hari. Seorang biksu memandang kepala lelaki tua itu dan berkata, orang-orang ini semua adalah anggota asosiasi apotekar wilayah barat. Asosiasi apotekar wilayah barat berada di kota Yonggel, dan mereka bertanggung jawab atas penerimaan di sini. Tetapi selama beberapa hari, tidak ada seorang pun yang datang dari susunan teleportasi. Aneh sekali, apotekar dari wilayah timur dan wilayah selatan ada di sini. Mengapa masih belum ada pergerakan dari apotekar wilayah tengah? Tidak banyak apotekar dari wilayah tengah. Konferensi apotekar akan segera dimulai, dan kami belum melihat siapapun dari konferensi apotekar wilayah pusat. Apakah mereka tidak mau berpartisipasi tahun ini? Elder Song sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Susunan teleportasi asosiasi apotekar di Northern Territory telah rusak selama bertahun-tahun, yang membuat kekuatan apotekar di Northern Territory rendah. Dan banyak dari mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi apotekar. Tapi wilayah tengah berbeda, kekuatan asosiasi apotekar wilayah tengah tidak rendah, tapi sekarang tidak banyak orang yang datang. Mungkinkah susunan teleportasi dari asosiasi apotekar domen pusat juga rusak, sudah berhari-hari? Kata seorang biksu, tutup mulutmu, jika tidak ada seorang pun dari asosiasi apotekar wilayah tengah yang datang, lalu apa gunanya asosiasi apotekar ini? Penatua Song melotot dan berkata, tapi setelah dia selesai berbicara, susunan teleportasi mulai bergetar sedikit dan memancarkan cahaya samar. Kami datang, seseorang akan berteleportasi ke sini. Melihat pemandangan ini, beberapa biksu sangat bersemangat. Di asosiasi apotekar area pusat, semua orang dengan gugup menatap kecemerlangan yang muncul dari susunan teleportasi. Batu spiritual di sekitarnya diserap oleh susunan teleportasi dengan gila-gilaan, dan kecemerlangannya menjadi semakin intens. Segera, cahaya putih menyilaukan menyala dan semua orang menutup mata. Ketika semua orang membuka mata mereka dengan tidak sabar, mereka menemukan bahwa semua apotekar di susunan teleportasi telah hilang. Sukses? Sukses, Liki adalah orang pertama yang berteriak dengan semangat. Jika transmisi gagal, Liki takut dia akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya master formasi di sini. Sekarang susunan teleportasi telah diperbaiki. Liki tidak akan dihukum lagi. Sebuah batu besar di hati Liki akhirnya jatuh ke tanah. Melihat hal ini, apotekar lain pun bersorak gembira. Jika susunan teleportasi tidak diperbaiki, mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi apotekar. Chen Wenliang juga memandang Chen Ping dengan kagum saat ini. Di usia yang begitu muda, Chen Ping tidak hanya sangat kuat dan dapat dengan mudah mengalahkannya, dia juga seorang master formasi tingkat lanjut yang bahkan dapat memperbaiki formasi teleportasi kuno. Rekan Tao, saya telah sangat menyinggung perasaan Anda sekarang, saya harap Anda tidak tersinggung. Saya akan memerintahkan seseorang untuk mendapatkan pil takdir untuk rekan Tao saya sekarang. Setelah Chen Wenliang selesai berbicara, dia segera memerintahkan seseorang untuk mendapatkan pil takdir. Karena dia telah membuat janjinya di depan umum, tidak mungkin dia bisa mengingkarinya. Rekan Tao, saya ingin tahu dari siapa Anda mempelajari teknik formasi ini. Liki sangat penasaran, Chen Ping masih sangat muda tapi sangat ahli dalam formasi. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa mengatakannya. Chen Ping menggelengkan kepalanya meminta maaf. Chen Ping tidak memiliki master, jadi dia tidak bisa dikatakan otodidak. Liki mungkin akan lebih terkejut lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, wajar jika kamu tidak ingin mengungkapkan latar belakang majikanmu. Liki berkata cepat, Rekan Tao, apakah kamu berencana pergi ke kota Yonggel? Apakah kamu akan mengunjungi kerabat dan teman? Atau kamu akan pulang? Chen Wenliang bertanya pada Chen Ping, saya punya teman di kota Yonggel yang ingin menghadiri konferensi master kedokteran ini. Saya belum pernah menghadirinya sebelumnya. Chen Ping berkata jujur, Rekan Tao, Anda tidak mengetahui sesuatu. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam konferensi master kedokteran. Hanya apotekar yang memenuhi syarat yang dapat berpartisipasi. Master Array seperti kamu dan aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi master kedokteran. Jika ada konferensi master Array, Anda dan saya mungkin masih memenuhi syarat. Li Qi mengikuti Chen Ping dan berkata, dia mengira Chen Ping tidak tahu bahwa konferensi apotekar tidak mengizinkan orang lain selain apotekar menambahkan ginseng. Saya tahu, saya juga seorang apotekar, jadi saya harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi apotekar ini. Kata Chen Ping, Apa? Apakah kamu masih seorang apotekar? Li Qi bingung, Chen Wenliang dan semua orang memandang Chen Ping dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Keterampilan formasi Chen Ping luar biasa, dan tingkat kekuatannya tidak kalah dengan Chen Wenliang, dan dia masih seorang apotekar sekarang. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui Chen Ping? Terima kasih telah menonton!